Intro Deklarasi Jalan Santri Talents Mapping Saya Saru Hakim, seorang santri Talents Mapping Saat ini saya sedang mengikuti program 90 Days Advanced Exercise for TM Practitioner Dan saya hendak mendeklarasikan diri saya sendiri untuk menjadi seseorang yang dapat berbagi dan menumbuhkan orang lain dengan menggunakan alat manajemen yaitu Talents Mapping Intro Saya merasakan banyak sekali manfaat positif setelah mengenal Talents Mapping Terutama ketika Talents Mapping saya coba untuk diimplementasikan bagi diri saya sendiri dan keluarga saya Di dalam keluarga, saya merasakan banyak sekali perubahan sehingga kami bisa menumbuh bersama dengan mengenal satu sama lain melalui TM Dan juga dalam karir bisnis, saya bisa mendapatkan kembali misi bisnis saya Membangun tim dengan keunikan individunya Membangun jalur komunikasi yang efektif Hingga membangun keterikatan baru di dalam organisasi Serta dapat berdaya dan terus bermanfaat Bagi saya sendiri, TM merupakan tools yang dapat dirasakan manfaatnya Baik untuk saya sendiri maupun orang-orang yang kenal TM TM dapat mengenal keunikan setiap manusia Yang mana dapat digunakan untuk melihat kebiasaan seseorang Sehingga praktisi TM pun dapat membantu orang-orang yang telah berpartisipasi mengisi TM Agar dapat diprediksi jalan suksesnya Sesuai passionnya masing-masing Bukan lagi dengan stereotip kebanyakan orang Talents Mapping menyediakan data-data yang saya perlukan Untuk memprediksi sebuah pola yang mungkin terjadi pada diri klien Dengan data tersebut, saya dapat mengolahnya kembali Agar dapat saya sampaikan kepada klien Baik itu berupa rencana karir mereka yang sesuai dengan passionnya Atau kebiasaan klien dalam merespon sebuah kejadian Ataupun kegiatan-kegiatan lain yang perlu diregulasi Agar menjadi lebih produktif lagi Dengan kekuatan yang saya miliki Berdasarkan hasil Talents Mapping Assessment saya Yaitu Strategic Futuristic Dan Communication Maka saya memilih akan mengambil peran sebagai Planner Yang dapat membantu klien dalam menyusunkan rencana Setelah klien melakukan Talent Mapping Assessment Peran berikutnya adalah Advisor Yang dapat memberikan nasihat dan rekomendasi bagi klien Dan yang terakhir adalah Coach Yang dapat membantu klien agar dapat mengembangkan potensinya Serta mengeluarkan potensi terbaiknya dalam mencapai outcome dan goalnya Saya ingin memanfaatkan Talents Mapping ini Buat mereka yang ingin berkembang di dalam dunia karir individu mereka Atau buat pebisnis Untuk dapat menemukan bisnis core strength-nya mereka Dan juga buat organisasi yang ingin memperbaiki kolaborasi tim Juga produktivitas mereka Saat ini Orang-orang yang terlintas dalam pikiran saya Untuk saya bantu adalah Para praktisi UMKM Di sekitaran tempat saya tinggal Insya Allah saya dapat berpartisipasi dan berkontribusi positif Dengan menjadi Santri TM Terlebih lagi saya memiliki bakat strategik, futuristik, dan komunikasi Serta potensi kekuatan di strategizing, conceptualizing, visioning, planning, dan potensi pendukung di domain networking Mudah-mudahan dengan bakat yang Allah berikan Saya dapat membantu orang-orang untuk dapat menemukan jalan sukses yang sesuai Menurut versi mereka banget Terima kasih telah menonton